Oke jadi kemarin gue abis rilis merchandise gue temen-temen yang kedua Nah ini kaosnya ini temanya race god gila keren banget ya desainnya Buat kalian yang mau order bajunya kalian bisa langsung aja follow instagramnya Nah ini instagramnya guys gue tulis di bawah atau enggak nanti gue bakal taro link sopinya di deskripsi dan pin komen ya Buat sekarang ini stoknya udah abis temen-temen ya sorry banget karena kemarin dalam satu hari itu udah ludes semuanya kebeli semuanya Nah nanti bakal ready stok lagi tanggal 1 atau enggak 2 Juni guys jadi stay tune aja kalian jangan lupa follow instagramnya Nanti gue bakal infoin disitu di story dan gue juga bakal infoin di youtube gue juga temen-temen ya jadi stay tune aja oke Di tanggal 1 sampai 2 Juni stoknya udah tersedia lagi ya Ukurannya banyak ada M ada L ada XL juga ada ukuran S juga jadi kalian tontonin aja oke Halo brother Ini kan Soal yang kemarin tuh kita kan disuruh ngadarin narkotika kan Nah kayaknya kita harus mulai gerak dari sekarang deh buat nyusun siapa aja yang mau jadi anggota buat pengedarannya tuh Dan orang-orangnya ya kan Tapi lu yakin Mau ngasih tau orang-orang Tapi gue gak mau loh dengan cara kita ngasih tau orang-orang Ntar Untuk pekerjaan ini kita ketahuan Takutnya kita yang di jebak jadi bandar so Nggak lah bro kita ini si anggota pengedarannya ya temen-temen terdekat kita aja lah Nggak perlu orang asing Nih tadi malem gue udah telpon si orangnya tuh si Mr.20 gitu Gue bilang kalo kerjasama ini hanya berlaku untuk satu truk aja gue gituin Dan dia Dan dia deal Deal di satu truk aja Sisanya ya itu bukan tugas kita buat ngadarin gitu Oke Yakin lah Yakin lah lu mau jangka panjang emang sama dia Enggak sih Enggak kan Bayaran buat satu truk Bayaran buat satu truk doang udah cukup kan Buat kita bertahan hidup dengan duit itu Iya juga sih Yaudah ya Lu ada nomor si ini gak sih Pur Hubungin dia dah Ada 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 Gue hubungin si Riko Kita ketemuan di mana Lu ada tempat gak kira-kira rekomen Buat pertemuan nih Di cinema aja kali ya Cinema tau gak lu cinema Tegak tau dimana tuh Garasi Pelangi depannya garasi Pelangi tuh Kan ada kayak cinema tuh Tempat buatan pembuatan film Yaudah ntar gue Sherlock dah ya Yaudah boleh-boleh Lu hubungin dulu si Pur Gue telpon si Riko dulu nih Yaudah-yaudah Gue otaknya cinema nih sekalian Oke 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 Halo Rik Rik Kenapa ya? Lu sibuk gak? Enggak aman-aman abis uci mobil gue Abis uci mobil skyline baru gue Kenapa? Ada Ada hal yang lumayan penting nih Hal? Pur bantuan? Pur bantuan gak? Iya 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 Ini lumayan penting soalnya cuy Dimana posisinya? Lu tau cinema gak? Tempat cinema Depan garasi Pelangi Cinema 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 Garasi Pelangi tuh yang deket pantai lu kan sih? Iya iya Tau gak tuh? Oh ya gak 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 Yaudah deh gue otwe deh Nah lu otwe kesana aja langsung Nanti gue bahas Yaudah Oke 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 Yaudah Yaudah Thank you Rik Yoi Tiatin lo ya juga Ayo aman-aman Oke Udah gue telponin Kita cek barangnya dulu nih Oke udah ready semua ya Ini buat jaga-jaga nih Ketika pengedarannya nanti Takutnya ada apa-apa ya kan Gue gak tau juga sih Cinema dimana Mungkin kita ke garasi Pelangi Dulu kali ya Daerah sini nih Dulu kali ya Mana nih Belum diserok si Morgan Halo 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 Mana dimana Gue di toko baju Pelabuhan nih Yaudah gue selok ya Mana mana Ntar gue selok dulu Oke oke Mau malam cuy Oke Gak terlalu jauh rupanya ya Oh ini Ini bro Disini 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 Biar tempatnya terang Riko mana Tidak ada di sini Tidak tahu tadi Tadi bareng sama gue Terus misah kita Misah Misah Iya misah Nggak tahu kemana Oke 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 Yaudah kita tungguin dulu lah Ini lumayan penting cuy Masalahnya cuy ini mobil apa anjing buat kan kita restorasi kemarin oh ini gak sih restorasi lu pada dia nemu rongsok ini lu liat dah suspensinya gak apa harga mobil ininya rongsoknya gak bayar orang udah di tong sampah anjing oh kagak bayar di atas tong sampah oh kagak bayar lu liat nih suspensinya nih coba coba gila ada ersusnya gitu bro gila 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 boleh 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 tuh akhirnya nanti iya 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 gimana kek? nanti pas datang si riko ya dah ada something cuy di mobil gua ini nah kan ada sirinnya kan anjing anjing pusat bucket top secret iya dong suaranya ini ngeri ya suaranya ya iya 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 lah gila lu V12 masih ini bro nah ini pojangnya ini nah jadi gini bro oke nah jadikan kemarin itu kok gua dapet telepon kan dari orang misterius lah nomernya tuh hmm terus gua angket dong ngobrol ngobrol nah dia intinya ngasih kerjaan gitu ke gua ke gua sama si jarwo jobnya itu nganterin truck jadi sopir truck lah gua ketemuan tuh sama tuh orang namanya Mr.21 lupa ada yang kenal ga tuh? ini udah ga denger asing banget sih asing banget kan? sama pas awal ketemu asing banget kata gua terus mobilnya bmw m3 juga kan? gua baru liat tuh bmwnya m3 apa? m3 apa gitu ya? m3 apa ya? apa ya lupa gua yang baru apa yang lama? yang lama yang lama aduh gua lupa deh pokoknya velgnya tuh putih dia putihnya tuh sama kayak gini nih yang sama nyandung putih lampu nah awalnya nih terus itu apa yang ada di dalam top secret lu? kok kayaknya lu dari tadi ga ada kabar makanya gua mpe ganti mobil ini nanti nanti ada something pokoknya disitu gua bakal jelasin dulu kronologinya nih ya terus Mr.21nya maunya apa? eh terus kita ketemuan gua tanya tuh secara detail kan apa kerjaan dia yang mau dia kasih ke kita gitu kan nih dia tuh nawarin kerjaan jadi sopir truck jadi sopir truck kajah intinya dia ga nyebutin tuh truck truck isi apa gitu ga nyebutin? nanti ada ada timingnya nanti ga nyebutin dia coba langsung aja jelasin langsung jelasin aja langsung kita nyimak dulu deh nah intinya dia tuh ga nyebutin isi trucknya tuh apa ga nyebutin nah ditawarin lah kita bayarannya tuh 1 koper ya 1 koper setengah meter kalo ga salah ya dan isinya tuh nominal uang yang lumayan gila juga gitu berapa? 5.000 USD lebih hanyeng gitu lebih 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 sih kalo koper mah 100 yaudah abis itu gua tawar kan gua tawar gua tawar si bayarannya itu gua minta 4 koper untuk pengiriman truck itu yang gua ga tau isinya tuh apa berarti wah auto kaya kita cok kayak gitu dengan cara-cok pas gua sampe lokasi nih anjing banyak banget itu pasukannya ya ga nih ga yang gua ceritain nih 1 pada saat emang kita mau ngambil truck lu tau ga pelabuhan bawah yang emang kapal kargo baru mendarat bukan mendarat kocak baru berlabuh gitu berlabuh ya berlabuh karena kita ngambil trucknya dan kita menuju ke tempat yang dimana mereka udah nyebutin ke tempat dimana kita kesana bu anjing semua senjata pegang sama mereka bro banyak banget pokoknya anggotanya itu bajunya tuh berjazz mereka dan kita pun di jebak disana dia tau kenapa gua bisa bilang gitu yang pertama kita bertiga disuruh ngecek si truknya itu lu tau ga si truknya apaan apa 140 kg narkotika jenis narkotika jenis narkotinya apa wah gua gatau tuh anjing udah kayak ganteng banyak banget berbagai jenis itu banyak banget banyak banget banyak banget nah setelah kita ngecek kita ngecek kita ditodongin ditodongin sama mereka kita dan kita minta untuk mengedarkan itu semua di kota ini secara paksa kita disuruh ya kita disuruh jadi bd gitu bukan bd bukan bd bukan bandar sih tapi pengedarnya sih kita jatuhnya cuman yang gua takutin tuh kepolisian mencium hal ini gitu nah gua takutnya polisi ngiranya kita bandarnya gitu loh takutnya gitu gua juga takutnya itu kita yang di setup dari awal co nah itu yang gua takutin itu bro yang gua takutin bro feeling gua ga takutin apa deh karena yang ga enak terus kalo ada bobo narkoba kayaknya mau itu duit yang yang tidak tau jelasnya lah cuman ini coy dibalik itu semua nih dibalik kita apa ya disuruh ngedarin segala macem itu bayarannya itu gila coy sekali kita ngedarin nih sampe intinya gua udah ngomong sama tuh orang si mr21nya itu gua terima kerjasama ini tapi hanya satu truk kata gua ngedarinnya jadi ketika truk itu abis narkotikanya udah kita kerjasamanya apa kerjasamanya putus sampe disitu gitu loh iya udah kayak hubungan putus anjing lo serius dulu lah bro ini bro gila lo intinya kerjasamanya cukup di satu truk doang nah bayarannya ini gila bro kalo kita berhasil ngedarin satu truk isi penuh itu ampe abis tuh bayarannya 8 koper dengan nominal uang yang sama isinya tapi yang gua bingung kita mau ngedarin ke siapa emang kita udah punya pasar gini bro kita edarin ke orang yang membutuhkan atau orang yang pecandu lah ibaratnya oke oke nanti buat infonya ya kita cari info lah bro kita anak jalanan bro oke 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 kotex itu paling gampang sih nyari marketnya kayak layarnya pablo escobar aja sih menurut gua gak gini sih menurut gua sih kita cari di pasar market kita dulu kayaknya jadi kita iming-imingin kita kan suka mobil kan semua nah kita buat oh iya betul-betul yang dimana nanti beberapa orang balapan kita tawarin testimoni transaksi testinya oh iya betul-betul betul-betul boleh-boleh kita bisa edarin street race bro kita edarin street race dimana itu bentar kita beberapa orang yang bener-bener kita percaya kita suruh nyobat bareng oke boleh-boleh masuk akal boleh-boleh sama ini nih bro pada saat kita ngedarin nih ataupun ketika kita mau ngadarin street race nih nanti kita pakai pakaian yang tertutup ya dan kita pakai topeng juga oke nih contoh topengnya nih gua udah beli juga kemaren nih topeng yang gua pakai nih oke wow oke oke jadi kita tertutup pakaiannya nah gua udah siapin juga satu hal nih di mobil gua nih top secret gua ada beberapa persenjataan yang bisa kita gunain buat ngelancarin aksi ini terus kita pindahin dulu ke mobil si Purni ya ini gua titip dulu senjatanya ke mobil lu oke karena mobil ini gak bakal gua pakai buat aksi nya nanti cuy sama nanti ini mobil gua gak bisa dipakai sementara yang GTR ini ya iya iya ya kita pindahin dulu nih iya soalnya kemarin gua ngelakuin aksi gua ke mobil ini pakai mobil ini ayo semangat goblok iya kan gua lagi pusing gua lagi pusing pindahin pindahin nih iya semangat 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 iya iya gila juga lu oke 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 good luck good luck buat nanti bro nanti kita saling berkabar oke idah ini eh gua mau buat film2 disini nih gua mau ikut gak udah cabut dulu cuy malam ee kalo malam2 polisi patroli bro cabut2 cabut2 dari sini see you tomorrow bro selamat menikmati selamat menikmati